musik musik kembali lagi dalam Masa-masa Banyol Assalamualaikum, salam minggu berdiwi Apa kabar Kak Ropi? Selamat hari ini Alhamdulillah, saya hari ini selamat sekali Kak Ropi Nampak seri-seri di wajahnya ya Oke, untuk episode kali ini saya akan memasak menu dari etnik Sunda Namanya Pepes Ikan Pepes Ikan? Di sini gampang gak sih Kak Ropi cari ikan? Di sini, lobek uang senang ya cari ikannya Oke, untuk Pepes Ikan sendiri itu Pepes artinya nama bumbu ya Jadi selalunya Pepes itu dimasak ikan dan ayam Oh, ikan dan ayam? Ya, untuk kali ini kita akan memulakan ikan Ikan bawang kita lakukan Macam mana Kak Ropi cari ikan? Nah, nanti ikannya itu digabung dengan bumbu-bumbunya Dengan beberapa daun-daun yang mewangikan aromanya Kemudian dibungkus dengan daun pisang dan dikukus Oh, lobek uang macam bola Paisita di sini Oh, di sini namanya Paisita ya Pepes di kamus sana dipanggil sini Pais Oke, kalau gitu, langsung kita bawa Oke, Kak Ropi ini bahan-bahan untuk Pepes ikan bawalnya Pertama, saya blender dulu nih Cabai merah dengan cabai kecil Nah, ini kunyinya saya bakar dulu Kak Ropi ya, biar wangi Oh, kaya wangi Tambahkan bawang merah, bawang putih Ketumbar, tambahkan, masukkan kemiri Ini saya pakai banyak kemirinya ya Buah keras Ya, buah kerasnya Tomas yang masukkan Ini gulapung Gulapung Oke, memaniskan nyalah Ya, manis, pedas semua jadi satu Ini saya tambahkan garam dan lada bubuk Oh, semua boleh deh Blender, tambahkan sedikit air dulu ya Kak Ropi, biar gampang nih Blend basah itu? Tapi jangan masukkan air kan? Ya, sedikit saja Sedikit saja Ya, ini kita taruh di dalam bubunya Kemudian kita tambahkan nih, daun kemangi Daun basil Daun basil Untuk ngangkatnya Ya, lebih wangi nanti nih, dalamnya Dabilanya masuk agaknya, enak Nah, ini ikannya sudah saya siangi Saya potong-potong nih Supaya meresap ya bumbunya Dimasukin ke dalam perutnya juga boleh Oh, masuk kan? Ya, biar lebih meresap lagi ke dalam ikannya Nah, untuk mengukusnya nih, di daunnya saya tambahkan Daun jeruk, serai, daun salam, dan juga lengkuas Hmm Bumbunya pertama saya taruhkan 1 sendok, 2 sendok juga boleh Kemudian ikannya Tambah lagi nih, di atasnya lagi ya Boleh ya Dibalurin lagi, sampai merata Kak Ropi Hmm Nah, ini kita gulung Oh Untuk daun pisang ini, sebelumnya sudah dilayukan dulu ya Kak Ropi Oh, dilayukan? Di atas tuf ya, di atas kompor ya Masa, ditapan Kak Ropi, apa kalau ngapan? Atau? Pakai toothpick, tusuk gigi boleh Oh, toothpick aja Kita kukus 15-20 menit ya Kak Ropi, ya Tau Sudah dikukus Biar supaya aromanya ada bakar-bakar aja nih Kita grill juga, boleh nih Kak Ropi Di grill, di grill pan ya Sanya rasa smoky Ya, smoky-smoky nya Nah, jadi nih Kak Ropi Wah Ikan bawah Uh, sedangkan Nice